Intro Halo semuanya, pada kedua kali ini saya akan menyampaikan video singkat baru-baru yang berjudul Pengantar Sosiologi, edisi ke-10, Introduction to Sosiologi, dan Edition oleh Henry L. Tischler Namun sebelum itu, perkenalkan nama saya Rifini Laura Mahironi dari kelas 1C Program Studi Administrasi Bisnis Fakultas Inno-Sosial dan Inno-Politik Universitas Nusa Jendana Saya akan menyampaikan review ini sebagai tugas mingguan ke-7, Pengantar Emo-Sosiologi Tischler dikenal karena menyediakan cukupan penuh konstitusiologis dengan cara yang lama Sehingga siswa dapat menghasilkan dua ide Jadi dari dasar seluruh teks, yang pertama Sosiologi adalah disiplin ilmiah yang ketat Dan yang kedua adalah pengetahuan dasar Sosiologi sangat penting untuk memahami interaksi sosial Di banyak penerjaan dan pengaturan sosial Setiap bab berkembang dari analisis yusus ke analisis umum, masyarakat setiap bagian Memperkenalkan faktor-faktor yang semakin konferensif yang diperlukan untuk pemahaman yang luas tentang organisasi nasional Hendry Tischler menerima gelar surjana dari Temple University Dan mendapatkan gelar master dan doktor dari Notre-Eastern University Seorang profesor di Framingham Stage College di Framingham Masa J.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S. Terus mengajar Sosiologi pengantar setiap tahun Dia juga pernah menjadi seorang profesor tamu di Montclair State University dan Tufts University Bidang minatnya adalah ras dan etnis, kejahatan dan perilaku minima Buku ini ditributkan oleh Wordsworth Engage Learning Pada tanggal 1 Januari 2010, buku ini berbahasa Inggris memiliki 592 halaman Sosiologi sebagai poin pandang Sosiologi adalah studi ilmu-ilmiah tentang masyarakat manusia dan interaksi sosial Sebagai sosiolog, tujuan utamanya adalah untuk memahami situasi sosial dan mencari pola yang berulang Trendi masyarakat pada hal ini tidak menggunakan fakta secara efektif untuk menciptakan talkshow yang hidup Menjalani hidup sebagai penjual koran ataupun mendukung suatu pihak sudut pandang tertentu Sebaliknya, sosiolog terlibat dalam muka ilmiah yang ketat yang membentukkan objektivitas dan destasmen Fokus utama sosiolog adalah kelompok, bukan individu atau beberapa orang Para sosiolog berusaha untuk dapat memahami kekuatan yang beroperasi di seluruh masyarakat Kekuatan yang membentuk individu, membentuk perilaku mereka dan dengan demikian menentukan secara sosial Saat kita memasuki kelas pengantar fisika, kita mungkin tahu sedikit tentang subjek dan tahan terhadap beberapa pendapat tentang subjek dan dapat pemahaman bahwa tentang berbagai topik di lapangan Namun di sisi lain, ketika kita memasuki pengantar pada kelas sosiologi, untuk pertama kalinya kita akan merasa cukup sesuai dengan materi pelajarannya Kita memiliki keuntungan dari datangnya kelas sosiologi dengan sejumlah besar informasi yang telah kita teroleh hanya dengan menjadi anggota masyarakat Yang telah selama bertahun-tahun melalui berbagai pengalaman Saat kita memasuki kelas pengantar fisika, kita mungkin tahu sedikit tentang subjek dan tahan terhadap beberapa pendapat tentang subjek dan tahan beberapa pendapat tentang berbagai topik di lapangan Namun di sisi lain, ketika kita memasuki pengantar pada kelas sosiologi, untuk pertama kalinya kita akan merasa cukup sesuai dengan materi pelajarannya Kita memiliki keuntungan dari datangnya kelas sosiologi dengan sejumlah besar informasi yang telah kita teroleh hanya dengan menjadi anggota bermasyarakat Ironisnya, ilmu ini juga bisa pergi, kita akan berada pada posisi yang kurang menguntungkan karena pandangan ini belum dikumpulkan dengan cara ilmiah dan mungkin tidak terpat Selama bertahun-tahun dan melalui berbagai pengalaman, penulis mengembangkan serangkaian ide tentang dunia dan bagaimana hal itu beroperasi Gudud pandang ini mempengaruhi cara kita memandang dunia dan memandu upaya kita untuk memahami tindakan dan reaksi dari orang lain Meskipun penulis menerima premis bahwa individu itu merupakan suatu hal yang sangat unik, hal ini cenderung mengkategorikan georise atau bahkan stereotip orang untuk menafisirkan dan memprediksi perilaku dan peristiwa Apakah pendekatan dan impersonalisasi ini cukup memandai untuk dapat membawa tentang sebuah pengalaman tentang diri kita sendiri atau masyarakat Meskipun itu mungkin melayani kita dengan cukup baik dalam kehidupan manusia sehari-hari Kehidupan seorang sosiolog akan menjawab bahwa hal tersebut tidak memberi kita informasi yang cukup akurat untuk mengembangkan pemahaman gambaran sosial yang lebih besar Hal ini menjadi cukup jelas hanya ketika kita mengetahui sesuatu tentang masyarakat pada jalan yang sedang kita jalani Proses sosial yang mempengaruhi kita dan pola interaksi yang menjadi ciri dari kehidupan masyarakat Kita akan mengambil masalah kekerasan dalam rumah tangga Pada buku ini pada gambar 1.1 menunjukkan bahwa kita dapat memberi masalah dalam berbagai cara Jika kita mengenal seorang wanita yang menjadi korban doangnya atau kekerasan Kami akan memiliki informasi pribadi tentang pengalaman tersebut Jika dia bersedia untuk mendiskusikan pengalamannya dengan kami Kami akan tahu lebih banyak kekerasan dalam rumah tangga pada tingkat kasus itu tertentu Begitupun kata para penulis Meskipun informasi itu penting Itu belum tentu menjadi sosiologi dan lebih dekat dengan pendekatan yang dipersonalisasi Dan masuk akal untuk memahami masyarakat Sosiologi mencoba bergerak melampaui level itu Memahami Jadi kita mengendalkan pengalaman itu sendiri Kita seperti orang buta, pria legendnya Hindu mencoba menggabarkan seekor gajah Sesuatu yang luas dan bahwa setiap orang tidak hanya memiliki hak Tetapi juga memiliki kemampuan untuk mengembongkan informasi yang valid tentang masyarakat ini Bukan kasusnya Beberapa orang tidak tertarik untuk menempatkan mengeluarkan informasi yang benar dan objektif Sebaliknya tertarik untuk menyakitkan kami Untuk mendukung posisi mereka atau sudut bandang Disini bahan kata kami merujuk pada penulis Pada kesempatan lain peneliti melakukan tidak memiliki Kemampuan atau pelatihan untuk menyebarluaskan secara akurat Informasi tentang penyalahgunaan narkoba Tuna wisma Kesejahteraan Tingkatan putus sekolah Dan kejahatan kerah putih Atau tuan rumah topik sosiologi selainnya Sosiolog merupakan tujuan yang berbeda Dalam pikiran ketika mereka menyelidiki masalah Daripada jurnalis atau talk show Tuan rumah Pembawa acara talk show atau televisi perlu membuat program Untuk menghibur dan mempertahankan Peringkat tertinggi atau pertunjukan mungkin dibatalkan Seorang jurnalis sedang menulis untuk pembaca tertentu Ini tentu akan membatasi pilihan topik Serta cara dimana suatu masalah diinvestasikan Atau didekati Di sisi lain seorang sosiolog harus menjawab kepada komunitas Ilmiah saat dia mencoba untuk lebih jauh Kemahaman kita tentang suatu topik Ini berarti bahwa tujuan bukan perintah tinggi Tetapi lebih tepatnya akurat dan ilmiah Dalam pendekatan ilmu Terhadap masalah yang sedang dipajari Perspektif sosiologi Menikah karena cinta Sosiologi mengingatkan kita bahwa Keputusan menikah atau tidak menikah Dipengaruhi oleh berbagai nilai nilai sosial Yang diajurkan kepada kita sejak kecil Artinya kita memilih pasangan Kita berdasarkan nilai nilai sosial Kita menginternalisasi dari keluarga Teman sebaya, tetangga, pemimpin Dan bahkan pahlawan di film-film Oleh karena itu Penulis memungkinkan bahwa untuk menikah dengan Seorang dan latar belakang sosial yang berbeda Kelas ekonomi dari Ras atau agama yang berbeda Atau dari latar belakang pendidikan yang sangat berbeda Jadi sebagai pasangan Kita akan mengikuti pola yang agap dapat dipredisi Di dalam kebanyakan kasus Pria itu lebih tua menghasilkan lebih banyak uang Dan memiliki status pekerjaan yang lebih tinggi daripada wanita Pola-pola ini mungkin tidak jelas bagi kedua orang itu Pola yang saling jatuh cinta menang Mereka mungkin tidak menyadari bahwa apapun selain romansa Dimainkan berperan dalam memilih pasangan Sebagai sosiolog Bagaimanapun Penulis melihat bahwa pola pernikahan bukan tergantung Ras maupun agama dan tingkatan sosial Imajinasi sosiologi berfokus pada setiap aspek masyarakat Dan setiap hubungan antar individu Dia mempelajari perilaku orang banyak di acara olahraga Bergeser masuk gaya berpakaian Dan musik populer Mengubah pola manusia Pertama merasakan belainya Menegaskan ini seperti ular Kedua Mencoba menjangkau kaki binatang Itu berpendapat bahwa Tidak itu seperti pohon Dan yang ketiga Merasakan sisi pokoknya Yaitu setiap orang benar Tetapi Hal ini menjadi lebih seperti tembok Dengan cara kecil setiap orang benar Tetapi Tidak satupun dari mereka yang mampu mengahami berdiri Atau menggambarkan seluruh gajah Jadi kita akan mencari pola berulang Dalam negeri ini Kerasan kita sekarang Akan melakukan apa yang sosiolog lakukan Seorang sosiolog Yang memberiksa masalah ini mungkin Tertarik pada usia tingkatan sosial ekonomi Dan karakteristik etnis Karakteristik etnis Dari korban kekerasan Dalam rumah tangga Seorang sosiolog mungkin Membandingkan karakteristik ini Dengan karakteristik Korban jenis kekerasan yang lainnya Apakah ada perbedaan ini? Perbedaan ini? Mereka bertanya Jika demikian Jenis apa dan mengapa Kekerasan itu terjadi Saat pemeriksa sosiologi Kita akan diminta untuk melihat dunia Lebih sedikit berbeda Dari cara kita biasanya Memandang dunia pada umumnya Karena Akan ada yang melihat dunia Melalui mata orang lain Menggunakan sudut pandang baru Kita akan mulai memperhatikan Hal-hal yang mungkin tidak pernah Kita perhatikan sebelumnya Ketika kita melihat bahwa Kehidupan di pinggiran kota Kelas menengah misalnya Apa yang kita lihat? Bagaimana pandangan A? Kita berbeda dengan pandangan sebelumnya Dan pada lingkungan yang miskin Penduduk yang dalam kota Maupun penduduk yang di pinggir kota Bagaimana pinggiran kota tampak Seperti imigran baru Dalam negatif Kota Cina atau India Bagaimanapun tampilannya bagi penjuri Akhirnya apa yang kita lihat Sebagai sosiolog Sosiologi meminta kita bahwa Untuk memperluas perspektif Kita tentang dunia Kita akan mulai melihat bahwa Setiap orang bertindak Sesuai dengan cara mereka sendiri Bukan karena Satu orang waras Dan yang lain gila Sebaliknya itu karena Memiliki Perbedaan etnis Dan cara memahami Hal-hal yang terjadi Di sekitar kita Maupun apa yang terjadi Di dunia Persepsi unik Tentang realitas ini Menghasilkan berbagai gaya hidup Yang ada pada gilirannya Menghasilkan persepsi Yang berbeda Tentang realitas Untuk memahami orang lain Kita harus berhenti Melihat-lihat dunia lain Dari perspektif kita sendiri Melainkan dengan Melihat perspektif orang lain Berbicara dari sisi rintangan Keputusan karir untuk menjadi sisiolog Penulis mengatakan bahwa Menjadi sisiolog telah membuka Banyak pintu untuk mereka Itu memberi penulis Penulis atau tislet Kredensial untuk mengajar Di tingkat perguruan tinggi Dan menjadi penulis secara luas Tentang teks Tingkat Perguruan tinggi Dan menjadi penulis secara luas Teks sisiologi Yang digunakan Para kasih Sama penulisan Hal ini juga memungkinkan penulis Untuk menjadi berita Kolumis Kertas dan pembawa Apakah penulis akan direkomendasikan Pada bidang-bidang lain Selain sisiologi Kepada orang lain Penulis mengatakan bahwa Saya akan Saya akan Tapi tidak menjadi membabkut Sadarilah sebelum Anda memulai Bahwa sisiolog dapat menjadi disiplin Ilmu yang sangat menuntut Dan kadang-kadang sangat membuat frustasi Seperti Di banyak bidang lain Persaingan untuk pekerjaan Di sisiologi Bisa menjadi sengit Jika kita benar-benar Menginginkan pekerjaan ini Jangan biarkan kawanan mereka Menghentikan kita Siapapun yang memberi Motivasi Bahat Dan pendekatan Yang teguh Untuk mencari pekerjaan Akan melakukannya Dengan lebih baik Namun bersiaplah Untuk jangka yang lebih panjang Untuk mendapatkan ke depannya Di banyak bidang Anda Anda harus menghabiskan Lebih dari 4 tahun Di perguruan tinggi Pertimbangan Keluar sejana Sebagai permulaan Kerjana Sosiologi dan Sains Sosiologi secara umum Digambarkan sebagai Salah satu ilmu sosial Sains mengacu Pada tubuh Yang tersusun Secara sistematis Pengatauan Yang menunjukkan Bekerjaan yang Penghukum umum Sosiologi Juga menggunakan Metode umum Yang sama Untuk penyelidikan tersebut Yang digunakan Dalam ilmu Alam Suka ilmu Almawan Atau sosiologi Dengan yang lain Fakta Ini dikenal Sebagai konstruksi Teori Teori membantu Mengatur Dan menafsirkan Fakta Dan menghubungkan Para teman-teman Dan dari peneliti lain Tidak dapat Seperti sarana penyelidikan Lainnya Sains pada umumnya Membatasi penyelidikan Pada hal-hal yang dapat Diamati Langsung Atau menghasilkan Peristiwa yang dapat Diamati secara langsung Ini dikenal Sebagai empirisme Pandangan bahwa Generalisasi valid Hanya jika mereka Mengandalkan bukti Bahwa kebaik Mengandalkan bukti Bahwa yang dapat Diamati Adalah Para Para indera kita Misalnya Tentang para ahli logika Mungkin mendiskusikan Peran iman Dan menghasilkan Keberanian Atau kebahagiaan Para filsuf Mungkin Mempertimbangkan Apa kebahagiaan Sebenarnya Yang meliputi Tapi Sosiologi Akan mencatat Menganalisis Dan memprediksi Konsekuensinya Dari item Terstruktur Seperti Kepuasan kerja Hubungan Antara pendapatan Dan pendidikan Dan peran sosial Kelas Dalam Kejadian Percerahan Dan yang lain Sosiologi Sebagai ilmu sosial Terdiri dari Semua orang Disiupin ilmu Yang menerapkan Metode ilmiah Untuk mempelajari Perlindungan manusia Meskipun Ada beberapa Tumpang tinggi Masing-masing Ilmu sosial Memiliki Wilayah Investigasinya Sangat membantu Untuk memahami Sebagian ilmu Sosial Dan memeriksa Sosiologi Hubungan Dengan mereka Sekian dari Video ini Terima kasih telah Menonton video ini Jangan lupa like Comment Subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton